Nah, bekerja dari rumah atau work from home itu memiliki kaitan yang sangat kuat untuk meredam penyebaran virus corona baru, itu COVID-19. Ini alasan lengkapnya. Dipersembahkan oleh Hai, apa kabar? Akhir-akhir ini, sebuah perusahaan pembuat semikonduktor yang menjadi bahan baku pembuatan komputer melonjak tinggi dalam satu bulan terakhir. Begitu juga sebuah perusahaan laptop di Jepang dalam satu bulan ini juga mengalami peningkatan penjualan yang cukup tinggi. Itu karena apa? Karena kita dipaksa untuk bekerja dari rumah akibat virus corona baru atau COVID-19. Saya juga sedikit terdampak dan ada beberapa teman saya yang juga terkena dampaknya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka. Sekarang saya akan ajak Anda, pemirsa, untuk ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang yang terdampak work from home. Kira-kira efektif nggak sih dari masing-masing provisi yang akan kita tanyakan ini dengan bekerja dari rumah? Ada Mbak Mira Lusmana sama Mas Gun-Gun Herianto. Apa kabar Mbak Mira? Hei, halo. Work from home, kalau buat Mbak Mira sebagai cineast, ada nggak sih kendalanya? Apa kira-kira? Yang pasti kita memang menunda dua produksi film kita yang seharusnya mulai syuting. Ada yang di bulan April dan ada yang di bulan Mei. Cuman kendala yang paling utama sekarang saya harus casting misalnya melalui online. Oh iya, casting online. Kalau Mas Gun, Pak dosen cukup terganggu dengan work from home atau ya jalan-jalan aja yang penting tugas nggak boleh putus gitu untuk teman-teman mahasiswa atau gimana? Saya yang terkendala mungkin riset-riset ya. Saya banyak riset di beberapa provinsi yang harus kemudian di-redesign ya. Jadi desainnya harus diubah. Kalau soal perkulihan kelas, sebenarnya medium kita udah banyak yang dilakukan sekarang itu efektif juga kok. Iya, iya. Kalau untuk, ya berarti kalau untuk kelas tidak terlalu terganggu ya. Mbak Mirat, kalau untuk sebagai seorang cineast, work from home, berapa lama bisa bertahan bekerja di rumah? Yang pasti kalau begini terus kita nggak akan bisa syuting sih karena ada hal-hal yang harus dilakukan secara fisik. Kayak hunting lokasi, melihat lokasi. Mas Gun, kalau sidang, kira-kira tesis mungkin nggak online? Iya, memang sekarang diberlakukan seperti itu. Jadi para penguji di masing-masing, oh iya. Dan mahasiswa yang presentasi juga dilakukan masing-masing. Tapi kemudian, kan sekarang mudah sih kalau soal bagaimana mengajar dan menguji lewat online. Oke, thank you Mas Gun Gun, Mbak Mirah. Mudah-mudahan lancar ya. Cepat selesai kita bisa kembali bekerja ke lapangan, ke tempat atau industri karir masing-masing. Nggak terus-terusan work from home. Sehat-sehat semua, bye-bye. Oke, nggak hanya cuma sineas atau dosen saja yang terdampak harus bekerja di rumah atau work from home. Tetapi ada broadcaster, radio broadcaster. Ada teman saya, Rafa Pampu Bolon, yang bisa bekerja siaran dari rumah. Beda dengan saya, nggak bisa. Oke, jadi konsepnya kalau siaran radio dari rumah, itu prinsipnya sih sebenarnya simple aja. Nggak ribet-ribet banget. Alat, device, gadget cuma dua. Laptop buat skrip materi kata sama smartphone. Buat ngerekod voice note, kirim ke produser. Dan itunya satu dari banyak talk set untuk menungguin kuota 4 jam siaran, dari jam 6 pagi sampai jam 10. Nanti produser sendiri yang ngatur, karena software rundown-nya namanya RCS itu ada di komputernya dia. Jadi misalnya kan siaran pagi, kalau bicara radio itu theater of mind. Artinya imajinasi pendengar. Nggak cuma dengar suaranya doang, nggak kayak TV atau visual, tampilan di layar, kan semuanya udah ada tuh. Kalau di sini cuma dengar suaranya doang, kita harus memainkan imajinasi pendengar. Contohnya kalau siaran pagi, ditambahin suara ayam, kan bisa tuh. Jadi contohnya, Pak RT siaran dari rumah. Yuk, main-main ke belakang rumah Pak RT yuk. Ngasih makan ayam, walaupun dia belum bangun. Pak RT itu piara ayam jago loh. Tapi ayamnya, ayam paling malas sedunia. Yaitu kalau pagi, baru tidur. Justru maghrib, baru bangun. Kebalikan sama ayam-ayam normal yang lain, kan. Jadi, shh, 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 jangan sampai dia bangun. Ya, 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 dia bangun deh. Ya, 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 eh, eh, kenapa lo? Kenapa lo yang sedih amat? Oh, sedih dia. Ditinggal sama si betina. Ternyata ayam-ayam juga social physical distancing. Itu satu. Atau misalnya lagi ngomongin seri A atau Liga Eropa di shutdown. Kita bisa tambahin buat dapet atmosfernya, night sound, background suara stadion bola misalnya gitu kan. Suka nambah back sound lagi. Atau misalnya ngomongin soal berita anggota DPR yang dikasih prioritas buat tes corona dibanding orang lain. Rakyat banyak yang protes. Kita juga susah dapetnya. Mereka aku gampang banget. Terus kayak gitu kan bisa ditambahin kayak... Untuk minta tangkepan dari anggota Dewan, coba kita telpon ya salah satu anggota DPR. Nomor yang ada tujuh, sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa minggu lagi. Ya, lama amat beberapa minggu. Bukannya udah pulang dari Eropa. Nah, misalnya kayak gitu. Ya, pasti plus minusnya kalau di rumah itu tadi ya. Enaknya kalau di rumah ya hemat bensin, gak perlu ke kantor. Hemat energi. Terus juga gak perlu pakai celana panjang. Tapi kalau kelamaan ya... Bukan bos. Ada isla baru nih. Bozoom. Tahu gak singkatan nih Bozoom. Bosen meeting pakai Zoom. Dipersembahkan oleh Ya, itu tadi Ralf Lampu Bolon. Broadcaster yang beruntung bisa bekerja dari rumah. Kalau saya tidak... Oke, tetapi ya mau diapain lagi gitu ya. Tetapi saya paling tidak hanya bisa memberikan tips untuk Anda yang bekerja dari rumah. Ada empat tips saya ingin berbagi. Yang pertama, siapkan ruang yang membuat Anda nyaman. Seperti tempat saya duduk ini. Apalagi kalau Anda perlu melakukan conference call, video call dengan rekan-rekan kerja. Ya, perlu meja yang formal silahkan. Atau mungkin sambil duduk santai di sudut sofa seperti saya. Ini kan sambil video call seperti ini kan gak ada salahnya juga. Mau pakai celana pendek, di bawahnya juga gak apa-apa. Yang penting kan atasannya terlihat formal. Nah, yang kedua, kalau bisa seandainya Anda memiliki ruangan yang tertutup di rumah itu jauh lebih baik. Karena akan lebih aman, jauh dari gangguan suara. Apalagi kalau teman-teman tinggal dengan keluarga, ada anak-anak kecil. Kalau tidak ada, ya apa boleh buat. Paling tidak, mungkin ada tips yang ketiga. Yaitu membuat rules. Jadi Anda buat semacam peraturan untuk diri Anda sendiri. Supaya pekerjaan yang Anda lakukan di rumah itu bisa tetap berjalan dengan baik. Misalnya dengan anak-anak atau keluarga. Karena tidak ada ruangan tertutup. Oke, jam sekian sampai sekian. Ayah atau ibu atau siapapun mau bekerja. Jadi jangan berisik ya. Itu cukup. Mudah-mudahan cukup. Nah, setelah itu yang paling penting adalah untuk tips keempat. Yaitu buatlah reward atau apresiasi untuk diri Anda sendiri. Karena bukan hal yang mudah juga sebenarnya bekerja dari rumah. Karena ada banyak distraksi atau gangguan. Jadi misalnya ketika Anda di jam-jam tertentu sudah melakukan pekerjaan. Ya bolehlah diapresiasi misalnya nonton film atau mendengarkan musik. Atau berkumpul dengan keluarga. Apapun itu yang membuat Anda tidak stres. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan salah seorang dokter. Yang akan saya tanya-tanya kira-kira se-efektif apa sih bekerja di rumah. Oke, sudah ada dokter Tan Shotien yang akan saya akan tanya-tanya. Kira-kira seberapa efektif dok bekerja dari rumah atau work from home ini? Tapi sebelum bicara soal efektifitasnya, kita mau bicara risikonya dulu ya. Pertama bangun paginya enggak jelas. Terus, oke. Kadang-kadang mentang-mentang bekerja di rumah tinggal buka laptop, tinggal buka gadget. Lalu kalian itu belum sarapan, belum mani. Pengaruh situasi rumah. Saya tadi misalnya mau online sama Wahyu. Ih, kucing saya lewat. Ya halo, kucing saya lewat. Jadi distraction. Dari sekian faktor risiko tadi, ada yang berpengaruh langsung dengan kesehatan kita tidak? Ada, ada banget. Ya itu, nomor satu adalah bicara soal sarapan tadi. Kadang-kadang ada orang itu karena dia work from home, dia sarapannya itu kayak brunch. Ya gitu, jadi mentang-mentang dia, ah perut gue masih kembung, ah enggak enak, ah. Lagian di rumah ini mau makan papan aja bisa. Berarti sebenarnya tetap berisiko terpapar terinfeksi virus termasuk COVID-19 ini dong sebenarnya? Karena tidak disiplin tadi. Oh iya. Walaupun di rumah? Makan. Nah, di rumah kan ada siapa aja? Di rumah ada barangkali ada seperti kayak saya, saya punya kucing. Di rumah kan kita enggak 100% di rumah. Kalau kita bukan isolasi mandiri, ya harus tetap cuci tangan. Bagaimana caranya meningkatkan imunitas tubuh kita yang ini menjadi modal penting agar tidak terpapar, terinfeksi COVID-19? Imunitas mas, itu enggak bisa yang namanya instant. Jadi cuci tangan itu minimal Anda membuat supaya virusnya itu akan pecah. Nah, ini berarti work from home intinya adalah ujian kedisiplinan pribadi yang sangat ada karetannya dengan faktor kesehatan selama menjalani work from home. Oke, Dr. Erlang, saya mau tanya, kalau dari kita yang melakukan work from home, teman-teman yang melakukan work from home, bagaimana caranya menjaga kualitas udara di rumah bisa tetap bersih? Nah, kualitas udara memang penting di dalam ruangan ya, karena sebagian besar, apalagi saat-saat ini ya, COVID-19 lagi merajalah, kita banyak tinggal di rumah. Jadi, kualitas udara di dalam ruangan itu jadi suatu hal yang sangat penting bagi kesehatan kita. Nah, bagaimana kita bisa membersihkan udaranya? Salah satunya ya adalah dengan melakukan sirkulasi udara, yang udara di dalam ruangan itu bisa berputar, keluar, dan di rumah. Kalau dari perilaku kita sehari-hari, kebiasaan kita sehari-hari di rumah seperti apa misalnya untuk menjaga sirkulasi udara yang tetap bersih? Salah satunya, kita banyak menggunakan air conditioner. Nah, sangat penting sekali bahwa kualitas filter dan kualitas udara yang dihasilkan dari air conditioner ini jangan sampai kotor. Kalau Mas Roni, dari Mas Roni kira-kira dari teman-teman Panasonic bisa tidak memberikan apa kira-kira? Kalau mungkin dilihat yang ada di belakang Mas Roni, itu seperti apa menjaga kualitas udara tetap bisa bersih ketika kita melakukan work from home? Yang pertama adalah ventilation fan. Ventilation fan ini memiliki fungsi untuk menjaga sirkulasi dalam sebuah ruangan dengan menarik keluar CO2 yang ada di dalam ruangan dan digantikan dengan udara segar dari luar. Yang kedua adalah seperti ini, air purifier. Selain fungsi ini dapat menjernihkan udara dalam sebuah ruangan, dan air purifier ini dilengkapi dengan HEPA filter sehingga dapat menyaring polutan hingga 99,97%. Dan yang terakhir adalah penyujuk ruangan atau kita sebut AC. AC Panasonic dikenal dengan AC 2-in-1, selain menyujukkan udara, juga memiliki sistem pemuli udara built-in, sehingga udara yang dihasilkan selain sejuk dan juga tetap bersih. Produk terbaru Panasonic ini dilengkapi dengan teknologi Nano-E yang memiliki kemampuan untuk menanaktifkan virus, bakteri, jamur, dan menghilangkan bau, sehingga menghasilkan kualitas yang ada di dalam ruangan menjadi lebih bersih dan lebih sehat. Itu jadi digunakan terus-menerus, 24 jam, tidak masalah? Nah, sistem pemuli udara ini dapat bekerja walaupun AC dalam keadaan nyala ataupun dalam keadaan mati, sehingga dapat kita berfungsi sebagai air purifier dengan menyala selama 24 jam. Saya ingin ke Dr. Erlang lagi terakhir, mungkin Dr. Erlang, bagaimana kemudian ketika kita harus bergantung dengan alat-alat ini, memang tidak apa-apa ya digunakan 24 jam, terus kemudian di ruangan tertutup, itu bagaimana Dr. Erlang? Tergantung dari kualitas udaranya sendiri yang dihasilkan oleh air conditioner dan ini. Baik, terima kasih Mas Roni, Dr. Erlang, selamat bekerja dari rumah. Terima kasih sekali lagi. Sebuah studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa bekerja dari rumah menjadi batu sandungan tersendiri terhadap produktivitas kita, karena kita memang kerja tidak didukung dengan lingkungan yang memadai. Tetapi, ya kita tidak punya pilihan lain, dan hanya bisa berharap agar pandemi global ini bisa cepat berlalu. Saya Wahyu Iwoho, kita berjumpa lagi di 15 Minutes berikutnya. Bye-bye.